Ketulusan Insan Seci dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19 tidak pernah terputus. Kali ini, Yayasan Buda Seci bersama Kapolda Riau menyeluruhkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Pekanbaru. Agar dapat tetap mematuhi PSBB, aparat juga bekerjasama dengan 200 pengendara ojek daring dalam menyeluruhkan bantuan kali ini. Dan berikut diputannya untuk Anda. Insan Seci di seluruh Indonesia tak henti bersatu hati untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Tak terkecuali juga di Pekanbaru, Riau. Beberapa waktu lalu, Yayasan Buda Seci Riau bersama para relawan karhutlah melakukan gerakan bakti sosial Polda Riau peduli COVID-19. Bakti sosial ini merupakan kepedulian Insan Seci dan pemerintah pada masyarakat terdampak COVID-19. Menurut Kapolda Riau, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sembako ini, terutama di bulan Ramadan. Masyarakat yang mendapat bantuan sebelumnya telah didata dan diverifikasi oleh aparat setempat. Kita ingin melaksanakan dengan cepat, karena kebutuhan untuk kebutuhan pokok khususnya itu nggak bisa ditunda-tunda. Sehingga kita ingin secepatnya melakukan dan action untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Pada pembagian sembako kali ini, bekerjasama dengan 200 pengendara ojek daring. Hal ini dilakukan agar dapat tetap mematuhi peraturan pembatasan sosial berskala besar, yang berlangsung sejak 17 April lalu. Bantuan akan disalurkan ke rumah warga satu per satu, menggunakan motor oleh aparat yang bertugas. Dalam rangka PSBB, bantuan ini disalurkan secara door-to-door, makanya kita menggunakan para babin kapritmas, babinsa termasuk ojek. Ini harapannya masyarakat tidak perlu berbondong-bondong, datang ke pusku kita, tapi masyarakat langsung menunggu di rumah dan menerima bantuan sosial itu di rumah. Proses pengantaran menggunakan lancang kuning, aplikasi peta daring yang khusus dimiliki oleh Paul Daryal. Hal ini dilakukan agar bantuan sampai tepat kepada masyarakat yang sudah terdatang. Kami melakukan verifikasi kepada para-para pihak, khususnya masyarakat yang terdampak. Kemudian juga baik pengantar dari babin kapritmas, babinsa termasuk ojek ini, kami juga bekali dengan aplikasi itu, sehingga pengecekan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Hal ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para pengendara ojek daring, seperti yang dirasakan oleh Fawzan Abid. Selain dapat membantu menyalurkan bantuan, hal ini juga dapat menambah pendapatan. Paket yang didonasikan oleh insan secipekan baru kali ini berjumlah 830 paket. Berisikan kebutuhan pokok seperti beras 5 kg, gula 1 kg, daimi 5 bungkus, mitelor 3 bungkus, bihun 1 bungkus, dan masker 3 buah. Selain kita menyalurkan APD-APD ke rumah sakit, ke puskesmas, ataupun ke instalasi kesehatan yang lainnya, kita juga sedang mempersiapkan bantuan sembako yang seperti hari ini dilaksanakan bersama TNI Polri. Bisa merasakan kepedulian dari masyarakat bahwasannya mereka tidak sendiri. Mereka tidak sendiri dalam menghadapi wabah ini. Saya sangat terkesan dengan acara ini, di mana masyarakat yang saat ini sangat-sangat terdampak dengan COVID-19 ini tentu sangat terbantu dengan ribuan bantuan paket yang bisa kita lihat bersama di sini. yang merupakan sumbangan dari Buddha Suci. Terima kasih saya untuk teman-teman di Buddha Suci.